Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gomiwangkarta Sasmita menggelar rapat terbatas bersama Gubernur Papua, Vorkom Pimda, serta Bupati dan Wali Kota Sepapua di Jayapura Sabtu 4 September 2021. Dalam rapat terbatas tersebut, salah satu permasalahan yang dibahas adalah Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua yang akan dikelar 29 hari ke depan. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan jelang PON ke-20 kasus COVID-19 di Papua terus menurun karena gencarnya pemerintah mengkelar operasi justisi dan vaksinasi masal. Menko Erlangga menilai pertumbuhan ekonomi di bumi cendrawasi sudah cukup baik dengan pertumbuhan di level 13,14% dengan kontribusi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 34,44% transportasi pergudangan 14,8% dan akomodasi 6,7% Penanganan COVID-19 dan kemuliaan ekonomi di Papua secara nasional kasus aktifnya sudah di bawah 200 ribu yaitu 168.317 kasus dan kasus aktif ini sudah juga mengalami penurunan kemudian di level nasional tingkat kesembuhan sudah 92% Jadi kami minta sama Pak Wali, impayakan bisa diturunkan ke level lebih rendah Saat kunjungan kerjanya tersebut, Erlangga meminta pemerintah Provinsi Papua agar meningkatkan testing dan tracing terutama pada empat taerah penyelanggara PON ke-20 yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika Menko Erlangga menargetkan 70% masyarakat sudah divaksinasi sebelum dimulanya perhelatan PON ke-20 Dari Jayapura, Papua, Laksamahindra, Kantor Berita Antara, Muartakan Selamat menikmati! Selamat menikmati!